Tuh gak sih ada kejadian seperti itu ya, betul ya? Bener? Beneran. Ngapain lu? Ngapain? Ngapain ya, itu bener banget. Oh my God, ini sobrit. Oh my God, kok bisa? Luar biasa kan? Wow. Mungkin kamu pikir bercanda dong? Iya. Wow. Halo bertiga. Halo. Hai, Sally, Mel, Taskia. Iya. Udah lama nunggu? Udah lama kok. Ini tiga wanita dengan tiga latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Ini apa ya, Kak? Komedian dong. Aku komedian yang paling cantik. Terus apa lagi? Apa lagi selain? Main sinetron sih, lagi sinetron. Kalau Sally? Aku host aja. Host? Host sama modeling dikit. Dikit. Kalau Taskia? 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 Aktris. Wah, itu kayaknya paling menuntut pikiran. Tadinya juga aku pramugari gitu. Dia kapalnya gini. Kalau Taskia, peran yang paling menantang apa? Pernah nggak dapetin? Jadi cewek indigo. Orang yang bisa ngeliat masa depan sama bisa ngeliat yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu gimana pendalaman karakternya? Nanya-nanya sama orang terdekat sih yang bisa. Kebetulan dia tinggal di Bali, terus kebiasaan ngeliat yang seperti itu. Dan kita juga udah kenal udah lama, akhirnya nanya-nanya sama dia. Karena cuma butuh waktunya, cuma bentar doang berapa minggu. Oke, itu kan paling susah ya? Kalau kamu sebagai presenter. Aku host sport sih sekarang ini. Baca promter apa improvisasi sih? Baca promter, ada bisikin juga. Nah itu improvisasinya kayak gimana? Improvisasinya ya kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak ada di promter, nggak dibisikin juga. Tapi aku nanya sama komentator, terus aku kembangin lagi sendiri. Paling challenging nggak mas, sebagai komedian wanita? Kalau lagi jadi orang pemarah. Soalnya aku nggak bisa, karena ketawa-tawa terus. Nah sekarang setelah bercakap-cakap, tiga karakter yang berbeda. Saya mau coba sebuah tes, ini biasa dilakukan sebagai psikotest. Nah sekarang, biar-biar boleh ya, Bina sana? Oke. Iya. Ah kamu kesini? Sempit deh. Makin sempit deh airnya. Silahkan diambil, sama aja kok. Satu-satu, buat apa kamu tiga-tiga? Raper. Mau dimakan. Oke. Oke, thank you. Siap ya, gambarnya sederhana, tapi jangan tunjukin saya. Kalau bisa begini. Begini. Iya. Oke. Boleh begini, boleh potret, terserah. Boleh di depan, di belakang sama aja. Siap ya, dengerin ya. Siap. Oke, di tangan ketiga. Gambarkan rumah, pohon, dan orang. Nah, cepat di situ. Jangan menunjukin saya, jangan ngintip, jangan terpengaruh satu sama lain. Rumah, pohon, dan orang. Yes. Sudah. Kalau sudah masukin amplop. Masukin amplop di segel. Jadi kita disuruhi gambar rumah, pohon, sama orang. Tapi kayak satu-satu dan nggak ada yang tahu itu gambar siapa. Ditarik stripnya. Sudah? Oke, asisten saya yang cantik. Ya. Kumpulin. Kumpulin. Dia cacak-cacak. Oke. Sikit, ya. Dia cacak-cacak juga. Kasih ke Sally, dia cacak-cacak. Oke. Kan random, ya kan? Iya. HTP. House, 300% itu adalah persikologis. Dari situ kan biasanya diinterpret apa yang digambar orang. Apa sih yang terjadi dalam pikirannya. Oke, ambil satu yang mana aja. Oke. Jangan bereaksi, ya. Ini saya buka. Jangan bereaksi. Bisa punya kamu atau punya Sally, ya. Oke. Jangan bereaksi, ya. Saya tunjukin, ya. Siap, ya. Gambar rumah, gambar pohon, gambar orang. Bidangnya kan lumayan besar. Dari intuisi saya, orang ini yang menggambar itu memiliki sifat kekanakan-kanakan. Suka melakukan hal yang konyol. Bahkan konyol kalau nggak ada orang lain yang melihat. Nah, pohon, ini simbol dari kognitif atau daya pikir. Belum terlalu mikir jauh ke depan atau masa depan, orang ini lebih cenderung untuk flow aja hidupnya. Karena dahannya nggak banyak. Dan sense of individualismenya sudah kuat karena dahannya. Cuma nilai keluarganya sudah luntur karena nggak ada akar ke bawah. Di sini kalau dilihat rumahnya, lihat tintunya, nggak begitu nyambung. Rumah adalah simbol dari alam bawah sadar atau pikiran. Sebetulnya orang ini susah untuk jatuh cinta atau susah untuk percaya orang lain. Jadi ada trust issue, gitu loh. Begitu cenderungnya cuma dua, ya kan. Karena ingat, nggak ada jalan masuk rumahnya. Dia ada di luar rumahnya, begitu kan. Jadi yang muncul di luar sebetulnya bukan yang dirasakan. Jadi orang ini suka menyembunyikan perasaan, gitu. Tapi gambarnya ini gambar anak-anak banget, kan. Leher sama badannya sudah nyambung. Artinya individualismenya sudah jadi satu, begitu. Rambutnya diikat, rambut diikat itu simbol dari suka menyimpan perasaan juga bisa. Tangannya nggak begitu kelihatan jari-jarinya, kan. Kakinya juga, that's it, gitu. Ini adalah orang yang masih berfokus sama masa kini, gitu. Belum ke masa depan. Karir yang terjadi sekarang mungkin bukan by design, tapi kayaknya jatuh ke pangkuannya. Akhirnya let it close sampai sekarang, gitu. Kan nggak ada namanya, ya. Kalau benar, bilang benar. Kalau salah, bilang salah, ya. Betulnya orang ini menyembunyikan ketidakpercaya dirinya dengan mengekspresikan dirinya. Sangat menarik kamu. Terima kasih.